Hai Andika, guys disini di video kali ini kita akan membahas sebuah device yang sangat penting di kehidupan kita saat ini tapi memiliki harga yang bisa dibilang sangat terjangkau karena harganya cuma 100 ribuan aja dan perkenalkan ini adalah Xiaomi WiFi Extender Pro tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum cuci tangan cuci tangan dulu kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kejadian juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif oke, jadi kenapa saya bilang kalau WiFi ataupun apapun lah yang butuh jaringan internet menjadi kebutuhan yang sangat penting di kehidupan kita saat ini alasannya satu, yaitu pandemi karena di masa pandemi seperti ini eh, baik sekali dia nih ya karena di masa pandemi seperti ini kita diwajibkan untuk tetap produktif di rumah learn from home, work from home, kuliah online, webinar, dan lain-lain dan kita butuh internet untuk kegiatan itu semua tapi masalahnya kadang modem dari ESP atau internet service provider itu sinyal range-nya kurang bagus jadi contohnya kalau misalkan kalian punya rumah dengan dua lantai sinyal WiFi di lantai satu kalau modemnya ada di lantai satu ketika kalian naik ke lantai dua biasanya di lantai dua itu sinyalnya kurang bagus kemudian kalau misalkan kalian punya rumah satu lantai tapi memiliki sekat-sekat yang banyak penghalang tembok yang banyak bahkan mungkin temboknya tebal-tebal gitu ya, beton walaupun jaraknya hanya 6 meter tapi kalau temboknya beton itu biasanya juga sinyal range WiFi-nya itu kurang bagus tapi tenang aja karena di video kali ini kita akan membahas si Xiaomi WiFi Extender Pro dengan harga Rp100.000 untuk link pilihannya seperti biasa di kolom deskripsi sesuai dengan namanya WiFi Extender jadi dia fungsi utamanya adalah untuk memperluas sinyal range dari modem utama kalau untuk cara kerjanya gampang banget jadi si WiFi Extender ini harus kita koneksikan dulu ke modem utama kita dan nanti dia akan menjadi akses point baru jadi sinyal range-nya akan lebih luas dan kalian juga bisa memilih opsi untuk 2 SSD jadi untuk pilihan WiFi-nya nanti itu bisa ada 2 dengan harganya Rp100.000 aja kenapa saya jelaskan dulu cara kerjanya karena kemarin ada cerita lucu ketika saya minta tolong si Tomo untuk pasang WiFi Extender ini di kamar jadi penangkapan dia itu berbeda agak lucu sih ya jadi dia hanya memasang ini di stacker di tembok terpasang udah dan pendapat dia cara kerjanya sama seperti parabola jadi kalau parabola udah dipasang kemudian dikoneksikan ke TV itu kan gambarnya akan lebih bagus dan bakal banyak channel-channel lain yang tidak umum ketika kalian menggunakan antena biasa konsepnya sebenarnya seperti itu tapi secara teknis salah karena dia harus dikoneksikan dulu ke modem utama untuk dijadikan akses point jadi untuk cara mengkoneksikannya ini gampang banget sebenarnya kalian download aja aplikasinya namanya adalah Mi Home sebuah aplikasi smartphone dari Xiaomi kemudian kalau kalian udah download langsung aja tanda plus seperti ini kemudian karena produknya Xiaomi ini banyak banget ya karena Xiaomi itu memang terkenal talugada atau apa yang lu cari ada gitu lah kalian cari aja disini namanya nah ini wifi repeater pro ketikan aja nanti extender gitu nanti bakalan muncul seperti ini kemudian kita ikuti aja langkah-langkahnya yang ada disini nah kemudian dia akan minta akses untuk koneksi modem utama modem utama saya itu namanya adalah Trojan ini passwordnya nanti Tito tolong di blur ya passwordnya kenapa saya namakan Trojan biar tidak ada yang numpang wifi biar takut wah ini Trojan kan virus yang terkenal gitu ya kemudian kita klik next nah ketika klik next ini kita harus masuk ke wifi setting kemudian kita koneksikan ke Xiaomi repeater ini nah kemudian kita masuk dulu ke wifi setting kemudian Xiaomi repeater seperti ini kalau sudah terkoneksi kita masuk lagi ke aplikasi Mi Home nya sebentar ini belum terkoneksi nah sudah kita masuk lagi ke sini bring phone closer to device wah ini kurang dekat apa ini udah sebelahnya ya sekarang kita tunggu aja sampai prosesnya selesai nggak lama kok mungkin sekitar 5-10 menit lah kemudian setelah terkoneksi kita bisa pilih nih ini mau ditaruh di mana sih wifi extender pro ini kalau misalkan di kamar ya taruh di kamar atau kalian pingin nama lain contohnya ketik aja disini kamar gitu ya oke nah kalau udah selesai ya next gitu aja nah sudah terkoneksi gampang banget kan dan disini kita juga bisa pilih opsi wifi rooming wifi rooming ini maksudnya adalah di rooming jadi kayak di bridge gitu ya kalau misalkan kita rooming itu yang terbaca hanya akan trojan seperti ini jadi SSD nya hanya satu tapi kalau misalkan kita matikan ya opsi wifi rooming ini akan muncul 2 SSD jadi kalau misalkan saya masuk lagi ke bagian sini akan muncul nah trojan plus namanya tetap trojan tapi akan dikasih nama plus seperti itu nah kalau saya sih pakai opsi yang 2 SSD seperti ini karena ini bisa saya bedakan passwordnya jadi di kamar itu biar tidak ada interfering ya tidak ada gangguan jadi kalau di kamar saya juga bandwidth nya itu tidak kebagi terlalu banyak karena si Xiaomi wifi extender pro ini kan masih support 2,4 GHz jaringannya tapi kalau misalkan gak pengen nama trojan plus gitu ya ya diganti aja bisa disini wifi setting nih kalian bisa ganti passwordnya untuk dibedakan dengan di ruang editing atau di kamar biar tidak ada yang mengganggu gitu nah sekarang kita coba ya speed nya di ruang editing ini dan disclaimer dulu saya pakai ESP atau internet provider nya dari MNC Play dengan speed yang saya pakai itu 70 Mbps speed download dan upload nya 1 banding 1 jadi seharusnya kalau misalkan full itu 70 Mbps download dan juga 70 Mbps upload megabit ya bukan megabit nah jadi 1 banding 1 ini upload nya lebih kenceng 81 dengan speed download nya 51 ini di ruang editing nah disini ini ada contoh ya tapi ini di kamar mandi dan kalau kalian lihat di bagian modem utama yang saya namakan trojan ini cuma memiliki 2 sinyal bar wifi sementara untuk wifi extendernya nah ini malah hilang ya sekarang oh belum belum hilang oh ya hilang jadi koneksinya oh enggak enggak hilang jadi ada 2 sinyal bar tetap untuk Xiaomi extender yang ada logominya ini sinyalnya full nah sekarang ini udah jelas ya kita bisa sudah memperluas screen nya jadi kalau misalkan ini saya speed test lagi ya di kamar mandi ini dan kita coba lihat berapa speed nya kalau misalkan kita pakai modem utama dengan sinyal bar nya cuman 2 tadi nah ini sudah mulai menurun speed nya karena range nya enggak tergapal sampai sini kalau saya langsung pakai koneksi nya modem utama tadi 18 mungkin sekitar ya 19 mbps megabit per second untuk upload nya malah menurun sekarang upload nya sekitar cuman 11 10 169 1088 ya intinya lebih kenceng yang tadi lah ketika saya ada di ruang editing nah sekarang kita akan coba kalau misalkan kita pakai wifi dari si extender ya trojan plus me ini nah ini password nya sebentar karena memang saya bikin password yang berbeda kenapa dia yang bisa pakai ketika di kamar itu cuman saya nah kalau kalian lihat ini sudah saya tutup ya disitu sudah saya tutup dan ini saya tutup juga kemarinnya jadi biar lebih terhalang jadi terhalang 2 tembok nah sekarang ini saya sudah menggunakan trojan plus ini adalah dari extender dan senyal bar nya full sekarang kita coba untuk speed test lagi disini ini tadi 19 mbps upload nya 11 mbps search go nah seperti yang kalian lihat walaupun tidak terlalu banyak perbedaan gamenya speed download nya tadi 18 upload nya 11 dan kalau misalkan kita pakai ini 21 22 jadi lebih mending lah dan untuk sinyal bar nya seperti yang kalian lihat trojan plus ini lebih full sinyal nya sementara untuk modem utama ini cuman 2 aja jadi gak begitu kuat range jaraknya oke guys jadi mungkin cukup segitu aja video review dari xiaomi wifi extender pro dengan harga yang terjangkau banget 100 ribu tapi bener-bener bisa membantu kalau kalian mungkin webinar atau kuliah online tapi kalian pengennya di kamar karena di kamar kalian lebih pw karena mungkin di kamar kalian ada ac nya kalau di kamar kalian bisa lebih private gitu ya kalian bisa pakai wifi extender ini kalau modem utama kalian tidak di kamar kalau untuk kelebihannya jelas dari segi harga dia terjangkau banget 100 ribu aja dari segi dimensi juga compact jadi kalau misalkan kalian colokkan di kamar kalian tidak akan terlalu memakan banyak space kekurangannya untuk xiaomi wifi extender pro ini hanya support jaringan 2,4 gigahertz belum support 5 gigahertz kekurangan lain kalau untuk yang versi ini ya karena xiaomi wifi extender pro ini sepertinya semuanya kalau saya lihat di beberapa e-commerce stackernya ini yang gepeng seperti ini mungkin memang gak masuk untuk pasar Indonesia ya jadi yang gepeng seperti ini untuk yang support untuk pasarnya Indonesia ini colokannya gak ada jadi kita harus pakai bantuan seperti ini atau stacker tambahan paling beli juga 7 ribu lah oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar saya Dika Siti Budi and see you on the next video bye bye selamat menikmati